Ketika menerjang, Lucian disambut dengan hawa pukulan jarak jauh yang luar biasa kuatnya, yang menolak setiap gerakannya sehingga ia tidak dapat mendekati lawannya. Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati Lucian. Sebaliknya, kedua tangan lawan yang digerakan berputar-putar membentuk lingkaran-lingkaran seperti roda itu membingungkan hatinya. Baru lasan jurus, Lucian sudah main mundur. Wahahah butek lojeng tertawa bergelak-gelak menyaksikan betapa muridnya dapat mendesak lawan. Kalisani, jangan sungkan. Hantam dia sampai babak belur. Comot hidungnya, jawar telinganya, cubit pantatnya, hahaha. Dapat dibayangkan betapa marahnya Lucian mendengar ejekan-ejekan ini. Kakek tua bangka mau mampus, pikirnya marah. Pada saat ia meloncat jauh ke belakang, tiba-tiba kedua tangannya bergerak dan dari kedua tangannya itu menyambar sinar-sinar kemerahan ke arah Kalisani dan butek lojin. Kakek cebol ini masih tertawa-tawa, akan tetapi tiba-tiba suara ketawanya berhenti dan terkejutlah ia melihat sinar merah menyambar. Namun dengan mudah saja ia mengebutkan lengan baju dan semua jarum siang-tuk siam, jarum racun harum, yang dilepaskan Lucian runtuh ke tanah. Kalisani sebaliknya kaget sekali. Tahu bahwa dari depan menyambar senjata rahasia berbahaya, ia membanting tubuh ke belakang dan bergulingan, sehingga ia terbebas daripada ancaman jarum maut. Akan tetapi Lucian tidak mau menyianyikan kesempatan itu. Dalam kemendungkolannya, Lucian sudah mencabut pedang Toa Hang Kiam dan kini ia memutar pedang menerjang Kalisani dengan ilmu pedang Toa Hang Kiam Hoat yang gerakannya seperti angin badai mengamuk. Kasihanlah Kalisani. Ia berloncatan ke sana kemari menghindar dari gulungan sinar pedang, gerakannya benar-benar seperti monyet berjoget. Wah, bocah jahat. Tiba-tiba pedang di tangan Lucian berhenti di udara, dan ketika Lucian menoleh, kiranya pedangnya itu ujungnya sudah dijepit dua buah jari tangan Butek Lojin. Lucian marah sekali. Cepat ia mengerahkan tenaga menarik pedang untuk memikin buntung jari tangan orang. Namun sia-sia, sedikitpun pedangnya tidak bergeming, masih tetap terjepit dua buah jari tangan. Lepaskan pedangku. Hehehehoh. Butek Lojin, lepaskan pedangku. Kalau tidak ku lepaskan, kau mau apa? Mau panggil ayahmu? Panggillah dia, aku tidak takut. Ayah tidak berada di sini. Akan tetapi akanku panggil Bukek Siansu. Tangan yang menjepit pedang itu tiba-tiba gemetar dan Lucian memergunakan kesempatan ini untuk menarik pedangnya dan meloncat mundur. Kau bohong. Dia, dia, eh, tidak berada di sini. Biarpun mulut berkata demikian, namun kakek itu jelalatan memandang kesana kemari. Hem, kau tidak percaya. Baru tadi aku bertemu dengan beliau, dan aku mendengar beliau mengancam hendak menghajar kepalamu sampai peyok dan gepeng. Oh, ah, tidak, bisa. Kau tidak percaya. Biar ku panggil beliau. Beliau paling benci melihat kau mengganggu orang muda. Siansu. Siansu. Silakan datang ke sini, Butek Lojin menantang Siansu. Oh, jangan. Jangan, aku, aku hanya main-main tadi. Eh, murid tolol, hayo pergi. Kakek aneh itu menyambar lengan muridnya dan sekali berkelebat mereka lenyap dari tempat itu. Lucian berdiri termenung. Untuk kesekian kalinya ia mendapatkan orang-orang yang jauh lebih lihai daripadanya. Ah, selamanya ia tentu akan menemui kekecewaan dan penghinaan saja kalau ia tidak berhasil memiliki ilmu kepandayan yang paling tinggi di dunia ini. Ia teringat akan ayahnya. Betapapun juga, tingkat kepandayan ayahnya sudah amat tinggi dan ia ingat bahwa ayahnya menyimpan kitab-kitab ilmu yang tinggi dan dirahasiakan. Ia harus menemui ayahnya, menceritakan perceraiannya dengan Kamsiek, kemudian minta kepada ayahnya untuk menurunkan ilmu-ilmu silat yang tinggi kepadanya. Dengan pikiran ini, Liulusian lalu berangkat ke selatan, melakukan perjalanan cepat menuju ke Nancao, ke rumah ayahnya. Akan tetapi kembali ia kecewa. Ketika ayahnya mendengar bahwa ia meninggalkan Kamsiek, ayahnya marah-marah dan memaki-makinya. Istri dan anak macam apa engkau ini antara lain kata-kata Pat Jiusin Ong ketika marah-marah memakinya. Seorang istri dan ibu meninggalkan suami dan anak begitu saja. Sungguh celaka. Kamsiek terlalu kukuh dan cinta kepada tugasnya, ayah. Asal kuajak pindah dan meninggalkan pekerjaannya, dia marah-marah. Aku bosan dan merasa dijadikan bujang dalam rumah. Huh! Sudah menjadi kewajiban seorang istri untuk mengurus rumah tangga, melayani suami dan memelihara anak. Kemanapun si suami pergi, si istri harus mengikutinya. Sebelum menikah denganmu, Kamsiek memang sudah terkenal sebagai seorang patriot, Mana ia sudi menuruti kehendakmu meninggalkan tugasnya? Sayang dia menjadi orang sansi. Kalau dia menjadi penduduk sini dan membantu negara kita, alangkah baiknya. Dan kau meninggalkannya begitu saja? Anak durhaka. Perbuatanmu ini akan mengotori pula namaku sebagai ayahmu. Tahu, Lucian tidak tahan mendengar maki-makian ayahnya dan ia lari ke kamarnya dengan muka merah, menutup diri dalam kamar tidak mau keluar lagi. Ia memeras otak. Agaknya tinggal di rumah ayahnya pun tidak akan menyenangkan, pikirnya. Pula, setelah ayahnya marah-marah agaknya tidak mungkin tercapai pengharapannya, yaitu menerima ilmu-ilmu tinggi dari ayahnya. Oleh karena inilah, maka pada malam hari itu juga ia menyelingap masuk ke dalam kamar pusaka ayahnya, mengambil tiga kitab rahasia simpanan ayahnya yang oleh ayahnya disebut Sempo Chin Keng, kitab tiga pusaka, lalu malam itu juga ia meninggalkan ayahnya. Tiga buah kitab itu adalah pusaka yang amat dirahasiakan Pat Jiusen Ong Liu Gan. Sebuah merupakan kitab pelajaran inti ilmu KHI Keng Choan In Ihun Tu, suara merampas semangat orang. Adapun kitab kedua merupakan inti ilmu pukulan Bengkong Tong Te, sinar terang menggetarkan bumi, dan kitab ketiga adalah inti pelajaran ilmu silat Bengkau Kun, ilmu silat Bengkau, yang merupakan ciptaan baru dengan maksud untuk dijadikan pegangan bagi para pimpinan Bengkau. Ilmu silat ini adalah gabungan daripada semua ilmu silat yang pernah diajarkan ayahnya kepada Lusian, yaitu Pat Mo Kun, Sin Choa Kun, dan Tel Ahang Kun. Dengan semangat besar Lusian mempelajari ilmu-ilmu ini. Bengkau Kun dapat ia pelajari dengan mudah. Karena ia sudah mengenal tiga macam ilmu silat itu, maka tentu saja lebih mudah baginya untuk menghafal dan melatih diri dengan ilmu silat gabungan yang amat hebat ini. Akan tetapi bukanlah pekerjaan mudah untuk melatih kedua ilmu perampas semangat melalui suara dan pandang mata. Untuk itu ia harus memperkuat sengkang dan kahi kangenya lebih dahulu. Maka setiap kali ada kesempatan, ia lalu bersemedi dan melatih tenaga dalam menurut petunjuk kitab-kitab itu. Di samping melatih diri dengan kitab-kitab yang ia curi dari ayahnya, juga Lusian mulai mencari keterangan perihal suling emas seperti yang ia dengar dari Butek Lojin. Kakek ini amat sakti, dan kalau kakek itu sendiri menginginkan suling emas yang katanya menjadi rahasia akan ilmu silat yang paling tinggi, tentu suling emas itu merupakan benda keramat yang tak ternilai harganya. Akan tetapi tak seorang pun di antara orang-orang Kang Ou yang ia tanyai tahu akan benda keramat itu. Ia merantau terus ke timur dan masuklah ia di daerah yang termasuk wilayah kerajaan Min, Hokian sekarang. Pada suatu hari menjelang senja ia tiba di kota Kimpeng yang ramai dengan perdagangan dan banyak dikunjungi orang luar kota. Lusian masuk ke dalam sebuah rumah penginapan Anhoa, tidak mempedulikan pandang macam banyak laki-laki yang berada di ruangan depan. Seorang pelayan terbongkok-bongkok datang menyambutnya, dan langsung bersikap hormat ketika melihat pedang dipinggang Liu Lusian. Bung pelayan, sediakan sebuah kamar yang bersih untukku kata Lusian Lantang. Maaf, Lih Yap, pendekar wanita, maaf, semua kamar telah penuh. Dan agaknya di seluruh rumah penginapan dalam kota ini tidak ada lagi kamar kosong karena kota Kimpeng kita kebanjiran tamu yang hendak menyaksikan perayaan besar di kuil Siau Lensi. Mendengkol sekali rasa hati Lusian. Sudah biasa baginya tidur di atas pohon atau di dalam goa kalau ia kemalaman di hutan, akan tetapi kalau ia berada di kota seperti sekarang ini, tentu saja ia ingin bermalam dalam sebuah kamar rumah penginapan. Ah, tidak bisakah kau mencarikan sebuah kamar untuk ku tanyanya, suaranya bernada kecewa dan menyesal. Sungguh mati, saya merasa menyesal sekali, Nona. Kami akan senang sekali dapat melayani Nona, akan tetapi apa hendak dikata, banyak sekali tamu berkunjung. Sebelum Nona datang, sudah banyak pula tamu yang terpaksa kami tolak karena sudah kehabisan kamar. Lusian menghela nafas panjang. Menurutkan kemendongkolan hatinya, ingin ia memaksa dan menggunakan kekerasan. Akan tetapi ia tekan perasaan ini dan ia sudah membalikan tubuh hendak meninggalkan rumah penginapan Anhoatu ketika tiba-tiba terdengar orang berkata, Nona, mencari kemanapun tidak akan ada gunanya. Lebih baik kau bermalam di kamarku, semalam atau selamanya pun boleh. Lusian memandang. Laki-laki itu usianya sudah 30 tahun lebih, wajahnya bundar gemuk seperti bola, basah oleh peluh. Baju di dadanya terbuka, agaknya karena hawa yang panas sehingga tampak dadanya yang gemuk berdaging. Matanya sipit, mulutnya menyeringai, sikapnya kurang ajar. Dia ini duduk menghadapi meja bersama tiga orang laki-laki lain yang tersenyum-senyum menahan ketawa. Hati Lusian yang sudah mendongkol itu kini mendidih, akan tetapi hanya dogaannya saja laki-laki ini main-main dengannya, kenyataannya belum terbukti. Maka ia lalu berkata, terima kasih atas kebaikan cuan memberikan kamar cuan kepada saya. Akan tetapi cuan sendiri lalu hendak tidur di mana. Laki-laki genduk itu tertawa menyeringai memandang kepada tiga orang kawannya yang juga tertawa gembira. Kemudian ia bangkit berdiri dan melangkah maju mendekati Lusian sambil berkata, Aih, Nona, mengapa repot-repot? Kamar yang kusua itu selain bersih, juga cukup hebar sehingga cukup untuk kita berdua. Kalau sudah pulas aku tidak banyak bergerak. Hahaha. Hehehe. Tiga orang kawannya terpingkal-pingkal. Memang tidak banyak bergerak akan tetapi kalau sudah pulas. Hahaha si genduk berkata lagi. Meledak rasanya hati Lusian saking marahnya. Pada saat itu muncul seorang pemuda dari kiri, seorang pemuda yang sejak tadi duduk di meja sudut, berpakaian serba kuning. Cepat ia melangkah maju dan menjura kepada Lusian sambil berkata, Nona, harap jangan melayani mereka. Kau pakailah kamarku, aku dapat tidur bersama dua orang suhanku di kamar belakang. Akan tetapi Lusian sudah tidak sudi mendengarkan omongan orang lain lagi karena matanya sudah memancarkan cahaya berapi ditujukan kepada si laki-laki gendut. Tiba-tiba tubuhnya bergerak ke depan, saking cepatnya sukar diikuti pandang mata, dan... Plak-plak-plak-plak. Muka dan tubuh laki-laki gendut itu dihajar habis-habisan oleh kedua tangan Lusian, tanpa sedikit pun memberi kesempatan pada si gendut untuk mengelak, membalas, bahkan bernapas. Tubuh si gendut itu seperti disambar petir, tersentak ke kanan-kiri, ke belakang, terhuyung-huyung dan akhirnya roboh menabrak kursi. Kulit mukanya hancur mandi darah, kedua matanya menonjol keluar, hidungnya remuk, telinga kirinya hilang dan napasnya empas empis mau putus. Hayo, mana kawan-kawannya? Maju semua, biar ku habiskan nyawanya. Bedebah. Keparat bermulut kotor. Hayo kalian bertiga kawannya, bukan? Kalian tadi menertaui aku? Maju semua. Pengecut, anjin bernyali tikus kalian kalau tidak berani menjul Lusian dengan kemarahan meluap-luap menantang dan memaki. Pemuda pakaian kuning itu agaknya terkejut menyaksikan sepak terjang Lusian yang demikian ganas, juga amat kaget mendapat kenyataan bahwa Lusian memiliki kepandayan sehebat itu, terbukti dari gerakan tubuhnya yang ringan tangkas sekali. Si Gendut dan tiga orang kawannya adalah sebangsa buaya darat yang biasa mencari perkara dan mencari keuntungan di tempat-tempat ramai. Tiga orang buaya darat itu menjadi kaget dan marah melihat kawannya dihajar setengah mati. Tadi mereka hanya melongo karena sedemikian cepatnya Lusian bergerak sehingga mereka tak sempat menolong kawan. Kini mereka bangkit serintah dan serat-serat-serat tangan mereka telah mencabut golok. Awas! Lari pemuda baju kuning berteriak kaget kepada tiga orang itu. Namun terlambat. Sinar merah menyambar dari tangan Lusian, tidak hanya ke arah tiga orang buaya darat itu, akan tetapi juga ada yang menyambar ke arah pemuda baju kuning. Pemuda itu dengan gerakan tangkas miringkan tubuh dan tangannya menyambar sebatang jarum siang tok siang sambil melompat mundur. Akan tetapi tiga orang buaya darat itu sudah terjengkang dan merintih-rintih karena dada mereka sudah tertusuk jarum-jarum berbisa yang dilepas oleh Lusian tadi. Ah! Jarum beracun yang hebat pemuda baju kuning itu berseru kaget sambil meneliti jarum merah di tangannya. Kemudian ia melangkah maju mendekati Lusian, menjura sambil berkata, Nona, ku mohon dengan hormat sedila kiranya Nona mengampuni mereka ini dan memberi obat penyembuh racun. Lusian melirik dengan pandang matu dingin. Hem, kau memiliki kepandayan juga katanya, hatinya panas karena jarumnya dapat ditangkap oleh pemuda itu. Apakah kau kawan mereka dan hendak membela mereka ucapan terakhir ini dikeluarkan dengan nada suara mengancam? Pemuda itu tersenyum dan menggeleng kepalanya. Sama sekali bukan, Nona? Sebodoh-bodohnya orang macam Yap Kwan Gini masih belum begitu tersesat untuk bersahabat dengan segala macam buaya darat. Lusian merasa heran sekali mengapa hatinya menjadi lega mendegar bahwa pemuda yang tampan sekali ini bukan sahabat penjahat-penjahat itu. Pemuda ini amat tampan, mukanya halus seperti muka wanita, matanya lebar dan memandang dunia dengan jujur dan berani. Senyumnya manis dan dagunya mempunyai belahan yang membayangkan sifat jantan, alisnya seperti golok dan amat hitam. Kalau bukan sahabat, mengapa kau mintakan ampun tanyanya, masih mengagumi wajah yang amat tampan dan bentuk tubuh yang tegap dan padat? Nona, aku tahu bahwa kau adalah seorang pendekar wanita yang liai dan orang-orang ini mencari mampus berani mengeluarkan ucapan menghina dan kurang ajar terhadapmu. Akan tetapi, nyawa manusia bukanlah nyawa ayam yang mudah dicabut begitu saja. Pula, dengan melayani segala cacing kecil macam mereka ini, bukankah berarti merendahkan kepandayan sendiri? Mereka sudah cukup mendapat pengajaran, maka sepatutnya kalau mereka diampuni dan diberi obat penawar racun. Alangkah tidak baiknya kalau kota yang tentram ini dikotori oleh pembunuhan yang disebabkan hal-hal kecil. Aku Yap Kuan Bi yang bodoh mengharapkan kebijaksanaan Nona. Pemuda itu bicara dengan teratur dan sopan, halus dan mengesankan. Seketika lenyap kemarahan di hati Lucian, seperti awan tipis tertiup angin. Ia mencibirkan bibirnya dan pemuda itu memejamkan matanya karena jantungnya sudah jungkir balik di dalam dada. Bukan main wanita ini, pikirnya. Belum pernah selama hidupnya ia bertemu dengan wanita secantik ini. Dan ketika bibir yang kecil mungil dan merah membasah itu mencibir, memuncaklah daya tariknya sehingga ia hampir jatuh berlutut. Ketika pemuda itu membuka matanya, Lucian telah mengeluarkan obat bubuk berwarna kuning, memberikan tiga bungkus kepada tiga orang buaya darat itu sambil berkata, Cabut jarum-jarum itu dan bersihkan, lalu berikan kepadaku. Tiga orang itu dengan tubuh menggigil menahan sakit membuka baju dan mencabut jarum-jarum yang menancap di dada mereka, dua batang seorang. Setelah membersihkan jarum-jarum itu dengan baju, mereka menyodorkannya kepada Lucian yang menerima dan menyimpannya. Sekarang minum obat ini seorang sebungkus dengan arak. Tergesa-gesa mereka membuka bungkusan obat, meminumnya dengan arak dan seketika rasa gatal-gatal dan panas pada tubuh mereka lenyap. Mereka segera menjatuhkan diri, mengangguk-anggukan kepala sampai dari mereka membentur lantai di depan Lucian. Kalian bertiga tidak lekas pergi membawa teman kalian yang sial ini, apakah menanti hajaran lagi Yap Kwan Bi berseru, muak menyaksikan sikap mereka itu. Tanpa banyak bicara lagi tiga orang itu lalu menyeret tubuh teman mereka yang mukanya dirusak oleh Lucian tadi, meninggalkan rumah penginapan. Karena semua orang memandangnya dengan metu kagum dan takut, Lucian membuang muka dan hendak berjalan keluar meninggalkan tempat itu. Akan tetapi Yap Kwan Bi cepat berkata, Nona, aku tidak main-main ketika menawarkan kamarku. Percayalah, tidak ada niat buruk di hatiku. Pakailah kamarku dan aku akan tidur bersama kedua suhengku yang belum datang. Kami bertiga memakai kamar besar. Tak enak hati Lucian untuk menampik terus. Memang ia membutuhkan kamar dan pemuda ini amat sopan, amat tampan, amat menarik. Ia segera menjura untuk membalas penghormatan pemuda itu. Terima kasih. Kau baik sekali, saudara Yap. Karena aku harus membalas setiap kebaikan atau keburukan orang terhadapku, maka aku persilahkan Kasuka menerima undanganku untuk makan dan minum bersamaku sore hari ini. Yap Kwan Bi adalah seorang pemuda yang belum pernah bergaul dengan wanita. Penawaran ini mendebarkan jantungnya dan membuat kedua pipinya kemerahan. Masa seorang wanita yang datang sendirian mengajak makan minum seorang pemuda, akan tetapi ia teringat bahwa wanita ini bukanlah gadis sembarangan, melainkan seorang perantauan di dunia Kang O, maka hal itu tidaklah amat janggal. Ia cepat-cepat menjura menghaturkan terima kasih. Kau baik sekali, Nona. Mari kuantar Nona ke kamar Nona, katanya hormat. Lucian mengangguk dan memanggil pelayan. Pesankan semeja makanan dan minuman untuk dua orang, pilih masakan yang terbaik dan antarkan cepat ke kamarku. Baik, Lih Yap, baik. Pelayan itu mengangguk-angguk dan pergi cepat-cepat untuk melakukan perintah orang. Lucian bersama pemuda itu memasuki ruangan dalam, diikuti pandang macam banyak orang yang tadi menyaksikan peristiwa hebat itu. Kamar itu tidak besar, namun cukup bersih. Pemuda itu mengambil bungkusan pakaiannya untuk dipindahkan ke kamar lain dan Lucian melihat gagang pedang tersembul keluar dari dalam bungkusan pakaian. Ia tersenyum. Gerak-gerik pemuda ini benar-benar sopan, dan ia demikian tampan, ia demikian tangkas. Saudara Yap, mari kita duduk bercakap-cakap sambil menanti datangnya hidangan. Silakan. Mereka duduk menghadapi meja satu-satunya di dalam kamar. Mulut belum berkata apa-apa, Matthew sudah saling pandang. Sesaat pandang mati mereka bertaut, sukar dilepaskan, lalu muka pemuda itu menjadi merah sekali. Ia menjadi bingung dan gugup sehingga Lucian tak dapat menahan senyumnya. Melihat seorang pemuda terpesona oleh kecantikannya adalah hal yang lumrah, tidak aneh baginya. Akan tetapi biasanya laki-laki yang terpesona oleh kecantikannya itu memperlihatkan sikap kurang ajar, sedangkan pemuda ini sebaliknya malah menjadi malu-malu dan panik. Ia tahu bahwa kalau ia diamkan saja, pemuda itu akan menjadi makin panik, maka ia segera berkata dengan senyum manis menghias bibir. Saudara Yap memiliki kepandayan yang tinggi, sungguh membuat orang kagum sekali. Pemuda itu tersenyum dan cepat-cepat menjawab. Ah, Nona terlalu memuji. Apakah artinya kebodohanku ini dibandingkan dengan kelihatanmu? Justru Nona lah yang membuat semua orang, terutama aku sendiri, menjadi amat kagum. Pada saat itu pelayan datang mengantar hidangan dan arak yang ia atur di atas meja depan sepasang orang muda itu. Setelah pelayan pergi, Lucian menuangkan arak di atas cawan, lalu berkata sambil tersenyum, dalam pertemuan ini kita saling cocok dan menjadi sahabat, akan tetapi janggal sekali sebutan yang masing-masing kita gunakan. Saudara Yap, nama ku Lucian dan kalau kau suka memberitahu berapa usiamu, kita dapat mengatur tentang sebutan. Melihat wanita itu demikian terbuka dan jujur sikapnya, Kuan Bi merasa girang. Tahun ini usiaku 21 tahun, kalau begitu biarlah aku menyebutmu adik dan kau menyebutku Cici. Pemuda itu dengan muka gembira bangkit berdiri dan menjura. Lu Cici, kakak lu. Lucian juga bangkit berdiri, tertawa gembira mengingat betapa pemuda ini menyangka dia selu bernama Sian. Ia pun menjura dan berkata dengan senyum melebar dan kerling macu menyambar, Yap T yang baik. Mereka duduk kembali dan Lucian mengangkat cawan arak mengajak minum, menawarkan makan dengan sikap lincah manis sehingga lenyaplah rasa malu-malu dan kikuk di pihak pemuda itu. Mereka makan dan sinar mati mereka saling sambar dan saling lekat dikala sumpit-sumpit mereka tanpa sengaja bertemu dan beradu ketika dalam waktu bersamaan mengambil masakan yang sama. Tadinya memang tidak disengaja, akan tetapi lama-kelamaan ada unsur kesengajaan. Ketika hawa arak mulai membuat sepasang pipi Lucian menjadi kemerahan, ujung bibirnya bergerak-gerak manis dan sinar matanya memancarkan kehangatan. Ia berkata, adik Yap baru berusia 21 tahun sudah memiliki kepandayan hebat. Bolahkah aku tahu dari perguruan manakah? Lucici terlalu memuji. Kepandayan ku amat jelek dan masih rendah, boleh dibilang paling rendah di antara murid-murid Siaulimpai. Ahaha. Kiranya murid Siaulimpai Lucian menepuk kedua tangannya dengan pandang macu kagum, lalu ia tertawa dan berdiri sambil memberi hormat. Maafkan tadi aku berlaku kurang hormat kepada seorang pendekar besar dari Siaulim. Lucici jangan mencertawakan Siawte pemuda itu pun berdiri dan tertawa. Kau membuat aku menjadi kikuk saja. Marilah kita duduk kembali dan jangan terlalu mengadakan pujian kosong terhadap diriku yang bodoh. Mereka tertawa-tawa gembira dan duduk kembali. Pengaruh arak telah membuat keduanya bicara makin bebas dan gembira, diseling tawa dan senyum serta lirikan matu yang mulai memancarkan dendam birahi. Yapte, siapakah yang belum mendengar tentang kehebatan dan kebesaran Siaulimpai? Ilmu silat dari Siaulimpai adalah warisan langsung dari Tatmo Chowasu, terkenal sebagai rajanya ilmu silat. Sudah lama aku mendengar akan kebesaran Siaulimpai, dan sejak kecil aku sudah bermimpi-mimpi ingin sekali mendapat kesempatan mengunjungi dan melihat-lihat keadaan dalam kelenteng yang menjadi pusat Siaulimpai. Ah, aku akan merasa bangga dan bahagia sekali andai kata dapat mengantar Lucici melihat-lihat ke sana. Sayang, sungguh menyesal hatiku bahwa hal itu tak mungkin karena ada larangan keras wanita memasuki ruangan dalam perguruan kami. Maaf, Lucici. Lucian menarik napas panjang. Sayang sekali, ya T. Akan tetapi kalau kau mau menceritakan tentang keadaan sebelah dalam, aku pun bisa membayangkan dan bukankah itu sama dengan melihat sendiri? Aku bisa melihat-lihat dengan meminjam sepasang matamu yang awas, Lucian tertawa dan pemuda itu pun tertawa. Maka sambil makan minum berceritalah Hekuan Bi tentang keadaan sebelah dalam kuil Siaulim Si yang luas, tentang patung-patung besar, tentang ruangan-ruangan latihan, ruangan ujian dan kemudian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Lucian, pemuda ini bercerita tentang kamar kitab. Kamar kitab ini merupakan satu di antara kamar-kamar yang tidak boleh dimasuki murid, kecuali kalau masuk bersama Suhu, Susiok, Paman Guru, atau mendapat perkenan langsung dari Sukong, Kakek Guru, Ketua Siaulim Pai sendiri. Adik yang gagah, kau sebagai murid terkasih tentu pernah masuk, bukan? Yap Kuan Bi mengangguk. Sudah belasan kali ketika Suhu menyuruh aku memperdalam ilmu ikinkeng untuk membersihkan dan memperkuat otot-otot dalam tubuh dan tentang ilmu semedi melatih napas. Wah, kalau begitu lengkap sekali perpustakaan Siaulim Pai. Ah, betapa inginku menjenguk ke sana sebentar. Adikku yang baik, tidak dapatkah kau mengantar cicimu ini masuk sebentar saja ke sana? Pemuda itu bergidik. Mana bisa, lu Cici? Percayalah, kalau ke tempat lain, biar mempertaruhkan nyawa, akan kuantarkan. Akan tetapi keruangan dalam Siaulim Si. Ah, hukumannya berat, hukuman mati. Dan di sana sama sekali tidak boleh dibuat main-main. Para Suhu amat keras dan lihai. Lu Sian menghela napas penuh kecewa, akan tetapi dalam benaknya telah tergambar keadaan ruangan-ruangan sebelah dalam Siaulim Si. Seperti yang diceritakan Yap Kuan Bi tadi. Berapa banyakkah kitab-kitab di dalam kamar kitab itu? Ia terus menghujani Kuan Bi dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga beberapa saat kemudian Lu Sian sudah tahu betul akan letak dan rahasia kamar ini. Betapa kitab tentang semedi berada di rak terbawah, kemudian ilmu silat lohon kun di rak kedua sebelah kiri, ilmu ini di rak itu, ilmu tentang itu di rak ini. Akan tetapi yang menarik perhatian Lu Sian adalah kitab tentang ilmu menotok jalan darah dari Siaulim Pai, yang bernama In Yang Tiam Hoat. Ilmu ini pernah ia dengar dari ayahnya yang menyatakan bahwa ilmu menotok jalan darah Siaulim Pai ini adalah paling hebat, paling kuat dan merupakan dasar pelajaran segala macam ilmu menotok jalan darah. Maka hatinya berdebar ketika ia bertanya kepada Kuan Bi dan mendengar bahwa kitab Im Yang Tiam Hoat itu berada di rak paling atas di ujung kiri. Yap T, aku merasa girang sekali bertemu denganmu dan dapat menjadi sahabat. Kau menyenangkan sekali. Ah, Lu Cici, kaulah yang luar biasa. Kau baik sekali kepadaku dan, aku berhutang budi kepadamu. Entah bagaimana aku dapat membalas kebaikanmu ini, Lu Cici. Keadaan pemuda itu sudah mulai mabok. Tidak biasa ia minum arak sampai banyak, akan tetapi menghadapi seorang wanita cantik jelita seperti Lu Sian, ia menjadi lupa diri dan minum terus setiap kali si jelita mengisi cawan araknya. Lenyaplah kekakuan sikap Yap Kuan Bi. Ketika Lu Sian mengulur tangan kirinya di atas meja, dekat dengan tangan kanannya, jari-jarinya merayap mendekati dan menyentuh kulit tangan halus lunak itu. Biarpun yang bersentuhan hanyalah hujung jari dengan punggung tangan, namun seakan-akan ada aliran listrik memasuki tubuh melalui tempat persentuhan sebagai pusat pembangkit tenaga, langsung menyerang jantung yang menjadi berdebar-debar keras. Karena tidak ada reaksi apa-apa dari pihak Lu Sian, tangan pemuda itu makin berani dan dilain saat sepuluh buah jari tangan mereka sudah saling cengkeram. Lu Cici, alangkah janggalnya aku menyebutmu Cici. Kau, kau begini cantik jelita dan tentu lebih muda daripada aku. Kau paling banyak delapan belas tahun, pemuda itu berkata agak kesukar karena cengkeraman jari tangan itu membuat napasnya sesak dan kepalanya pusing. Lu Sian tersenyum manis dan perlahan-lahan melepaskan jari-jari tangannya, lalu menarik kembali lengannya. Kedua pipinya merah dan kedua matanya terselaput air, bibirnya tersenyum-senyum aneh dan matanya memandang pemuda itu setengah terpejam. Sejenak ia menahan napas untuk menekan desakan nafsu yang menggelora. Dia wanita lemah, mudah dibakar nafsu, akan tetapi dia pun kuat menguasai nafsu yang datang membakar. Yap T, aku memang lebih tua daripadamu. Ah, kau ini seperti bibi guruku saja, Lu Cici. Dia sudah berusia lima puluh tahun, akan tetapi semua orang tentu tidak percaya karena ia kelihatan masih muda. Ah, agaknya biarpun bibi guru tidak mewarisi kelihayaan ilmu silat siau limai, namun ia telah mewarisi ilmu ikin SWEJWE, ganti otot suci sum-sum, dengan sempurna sehingga ia dapat mengalahkan usia tua dan menjadi tetap muda. Serentak perhatian lu si yang terbangkit. Siapakah bibi gurumu yang hebat itu? Apakah aku bisa berkenalan dengannya? Tentu saja bisa, Lu Cici. Dia dahulu bernama Super Thang, dan kini setelah menjadi pendeta wanita disebut Suniko, ia menjadi ketua kuil wanita di sebelah barat kota. Kau ingin bertemu dengannya, Cici? Mari kuantar. Ah, kau baik sekali. Akan tetapi, aku akan mandi dulu. Mandi? Air persediaan di rumah penginapan ini hanya sedikit, itu pun tidak terlalu bersih, Lu Cici. Di sebelah barat terdapat telaga kecil di sebuah hutan, tidak jauh dari kuil kuan imbio tempat tinggal bibi guru Suniko. Airnya jernih sekali dan aku sendiri selalu mandi di sana. Lu Sian serentak bangkit berdiri, wajahnya berseri. Kalau begitu menanti apa lagi? Mari kita ke sana, mandi, lalu mengunjungi bibi gurumu Suniko. Setelah membereskan perhitungan makanan, mereka berdua keluar dari rumah penginapan. Malam telah tiba ketika mereka berada di luar rumah penginapan. Yap kuan bi yang mengenal jalan, tanpa ragu-ragu lagi menggandeng tangan Lu Sian, diajak berjalan cepat melalui lorong-lorong gelap. Mereka setengah berlari menuju ke sebelah barat kota, bahkan setelah keluar dari pintu gerbang sebelah barat, mereka berlari cepat sambil tertawa-tawa seperti dua orang kanak-kanak bergembira. Tak lama kemudian mereka memasuki sebuah hutan yang sunyi dan gelap karena sinar bulan tertutup daun-daun pohon. Jalan yang mereka lalui semakin licin setelah makin dekat dengan telaga kecil yang berada di tengah hutan. Hati-hati, jalannya licin, baru saja kuan bi berkata demikian, Lu Sian terpeleset dan tentu jatuh kalau kuan bi tidak cepat memeluknya. Eh, hampir jatuh aku, Lu Sian tertawa. Akan tetapi pemuda itu tidak melepaskan pelukannya. Hehe, yapte, mengapa kau ini tegurnya pura-pura marah? Dengan dada turun naik dan napas tersendat-sendat, kuan bi mempererat dekapannya dan berbisik di dekat telinga Lu Sian, suaranya menggetar, tubuhnya agak menggigil. Ah, aku telah gila, aku, aku cinta padamu, Lu Cici. Lu Sian tertawa dan mencubit dagu yang halus tak ditumbungi rambut itu sambil melepaskan diri dari pelukan. Aih, kiranya kau nakal. Kemudian sambil tertawa-tawa ia lari menuju ke telaga. Kini pohon-pohon tidak begitu banyak lagi dan sinar bulan tampak indah sekali menyinari permukaan air telaga dan membuat keadaan sekeliling yang sunyi itu menjadi amat romantis. Sejenak Yap Kuan Bi tertegun, kemudian ia pun tertawa dan mengejar ke telaga. Cinta memang aneh dan luar biasa pengaruhnya. Seorang muda yang sedang dicengkeram cinta, seakan-akan menjadi buta dan linglung. Demikian pula dengan Kuan Bi. Andai kata dia tidak dibikin mabok dan buta oleh perasaan ini, tentu tidak akan menjadi curiga dan heran mengapa seorang wanita sedemikian tinggi ilmu kepandainya seperti Lu Sian begitu mudah terpeleset hampir jatuh. Mungkin hal ini terjadi bukan hanya karena ia menjadi buta oleh nafsu cinta, melainkan terutama sekali oleh kekurangan pengalamannya. Yap T, mari kita mandi seru Lu Sian dengan suara gembira. Yap Kuan Bi berdiri seperti terpaku di atas tanah, tak kuasa bergerak maupun membuka suara. Matanya memandang ke arah Lu Sian seperti orang terkena pesona, hanya kalau menjingnya yang bergerak perlahan ketika ia menelan rudah. Pemandangan yang tampak olehnya benar-benar merupakan pemandangan yang belum pernah ia saksikan selamanya, pemandangan indah dan menggeirahkan hati mudanya. Betapa tidak, wanita yang cantik jelita seperti Bidadari itu dengan gerakan indah seperti Dewi Menari, menanggalkan pakaian luarnya begitu bebas, seakan-akan dia tidak berada di situ. Setelah menanggalkan pakaian luar dan kas serta sepatu, wanita itu kemudian melepaskan sanggulnya, menoleh kepadanya sambil tersenyum lebar lalu meloncat ke dalam air. Suara air munkrat menyadarkan Kuan Bi, dan ia pun lari mendekati telaga dengan hati berdebar-debar. Cepat ia menanggalkan pula pakaiannya dan melompat ke dalam air, berenang menghampiri Lu Sian yang tertawa-tawa dan bermain-main dengan air yang jernih di tengah telaga. Setelah dekat, Kuan Bi menangkap lengan tangan Lu Sian sambil berkata, Lu Cici, kau tidak marah kepadaku? Marah? Kenapa mesti marah? Kata Lu Sian tertawa dan memercikan air. Kau tidak marah mendengar aku mencintaimu. Heihe, kenapa marah? Kau baik sekali, akan tetapi harus kau buktikan dulu cintamu. Jawab Lu Sian manja, dan ia kelihatan cantik luar biasa di bawah sinar bulan. Benar-benar seperti seorang Dewi dari langit yang turun dan mandi di telaga ini. Oh, Lu Cici, aku mencintaimu, aku berani bersumpah, dan kau minta bukti. Ini buktinya Kuan Bi memeluk, merangkul dan mencium. Heihe, ini bukan bukti namanya. Belum apa-apakah sudah mau enaknya saja Lu Sian merenggutkan diri terlepas dari pelukan, lalu tertawa-tawa menggoda, membuat pemuda itu makin gemas, makin bergelora gairahnya. Adiku yang tampan, sebelum itu kau harus membuktikan bahwa kau benar-benar mencintaku dan suka menolongku. Pertolongan apakah? Katakanlah, kasihku, katakan. Biar dengan taruhan nyawa sekalipun, aku pasti akan memenuhi permintaanmu, membuktikan cinta kasihku kepadamu, kata Kuan Bi dengan suara gemetar dan tubuh menggigil saking hebatnya golondang nafsu membakarnya. Yap Kuan Bi, aku ingin sekali melihat kamar penyimpanan kitab di Siaulim Si, memilih sebuah kitab dan meminjamnya. Maukah kau menolongku? Bukan main kagetnya hati Ap Kuan Bi. Ah, ini, ini, agaknya sukar sekali Lu Cici. Bibir yang lebih madu-manisnya itu berjebi dan cuping hidung yang bangir itu bergerak-gerak mengejek, huh! Dan kau bilang mencintaku? Berani bersumpah Lu Sian berenang ke pinggir telaga dan mendarat, duduk di atas rumput. Setelah wanita itu keluar dari dalam air, tubuh yang bentuknya ramping padat itu hanya tertutup pakaian dalam yang basah kuyuk oleh air pula. Kuan Bi seperti dicabut semangatnya. Sejenak ia menatap pemandangan luar biasa itu, pandang matanya menelan lekuk lengkung tubuh yang demikian menantang, maka mabuklah pemuda ini. Ia lupa segala, tidak peduli akan segala apa di dunia ini, yang teringat olehnya hanyalah wajah jelita dan tubuh menggairahkan. Setiap titik darahnya, setiap ombusan nafasnya, seakan-akan berteriak-teriak dalam kerinduan membutuhkan si jelita. Lu Cici, tunggu dulu serunya sambil mengejar, berenang ke darat. Diam-diam Lu Sian tersenyum. Pemuda itu amat tampan, amat menyenangkan dan hatinya memang sudah tergerak. Tanpa adanya harapan melihat kitab pusaka Siaw Lim Pai sekalipun, ia akan merasa senang bersahabat dengan Yap Kuan Bi, si muda remaja yang tampan ini. Apalagi kalau mendapatkan kitab. Mengapa lagi? Kau tidak mau menolongku, berarti kau tidak suka kepadaku. Lu Sian pura-pura marah dan membuang muka dengan gerakan sedemikian rupa sehingga tubuhnya tampak dari samping dan makin menonjol keindahannya. Yap Kuan Bi menelan luda beberapa kali, matanya seperti lekat pada lekuk-lekung di depannya. Lu Cici, aku tadi bukan bilang tidak mau menolong, hanya menyatakan sukar sekali. Jadi kau mau menolongku tiba-tiba Lu Sian membalik dan memegang lengan pemuda itu. Tentu saja begitu tubuhnya mendekat, dari lambut serta tubuhnya terpancar semerbak bau harum dan wangi yang khas. Menggigil tubuh Kuan Bi dan hampir saja ia menitikan air mati saking dikuasai haru, kasih dan nafsu. Tentu, Lu Cici. Biarpun hal itu merupakan perbuatan yang amat murtad. Kalau ketahuan, tentu akan dihukum mati oleh para suhu. Namun, demi cintaku kepadamu, Cici, biarlah akanku lakukan juga. Mati untukmu merupakan kebahagiaan bagiku, suaranya menggetar dan terharulah hati Lu Sian. Agaknya dalam soal cinta, pemuda yang lebih muda daripadanya ini tidaklah kalah oleh bekas suaminya, Kam Si Ek, dan bekas kekasihnya, Tan Hui. Saking terharunya, ia lalu merangkul leher pemuda itu dan memberi cuman mesra dengan bibirnya. Kau baik sekali, Yap T, dan aku beruntung mendapatkan sahabat seperti engkau. Kemudian ia menjauhkan diri ketika melihat betapa pemuda itu terangsang oleh cumannya dan hendak mendekapnya. Nanti dulu, adikku, bersabarlah. Kau ceritakan, bagaimana kita akan dapat memasuki kamar kitab di Siaulim Si. Padahal di sana tentu terjaga kuat oleh tokoh-tokoh Siaulim Pai yang lihai. Kau betul, Cici. Akan tetapi, kebetulan sekali besok lusa diadakan sembah yang besar di Siaulim Si. Agaknya Tian memang akan menolong dan melindungi cinta kasih kita. Dalam upacara sembah yang besar itu, semua murid Siaulim Si berikut pimpinannya yang telah menjadi Huasyo dan Nikou, melakukan upacara sembah yang beramai-ramai dan berbareng. Tidak ada seorang pun Huasyo yang tidak ikut dalam upacara itu. Nah, pada saat itulah, selama upacara sembah yang dilakukan, semua tempat dalam lingkungan Siaulim Si tidak terjaga. Ada pun penjagaan hanya dilakukan oleh murid-murid bukan pendepa, itu pun yang dijaga hanya sekeliling tembok yang mengurung Siaulim Si. Aku pun ikut menjadi penjaga, penjaga pintu gerbang dan tembok bagian selatan. Kalau aku yang menjaga di sana, apakah sukarnya bagimu untuk masuk? Dan selagi para Huasyo melakukan upacara sembah yang, kau dapat dengan leluasa memasuki kamar kitab, bukan? Girang sekali hati Lu Sian. Ah, bagus kalau begitu. Masih dua hari lagi? Ah, masih banyak waktu bagi kita untuk... Lu Sian mengerling tajam. Koma untuk bersenang-senang bersama bukan Yap Kuan Bi langsung menyambar kata-kata yang sengaja tidak diselesaikan Lu Sian. Lu Sian tersenyum. Ketika kau menawarkan kamarmu untukku, bukankah di sudut hatimu sudah ada maksud itu? Wajah yang tampan itu menjadi merah, akan tetapi pemuda ini menggeleng kepala dan berkata dengan suara sungguh-sungguh, tidak, Lu Cici. Ketika itu aku hanya berniat menolong, karena memang sifat pendekar harus selalu dilaksanakan oleh para murid Siaul Impai. Akan tetapi, ah, entah mengapa, aku tergila-gila kepadamu, dan aku cinta kepadamu. Tak baik kalau kita kembali ke sana bersama, Lu Cici. Orang-orang tentu akan menaruh curiga. Disinilah tempat kita, bukankah enak dan nyaman sekali disini Yap Kuan Bi memeluknya lagi dan kali ini Lu Sian mendiamkannya saja. Tiba-tiba wanita ini bangkit berdiri dan menarik tangan Kuan Bi. Eh, bocah pelupa. Bukankah kau hendak memperkenalkan aku kepada bibi gurumu Suni Kau? Yap Kuan Bi tertawa, agak kecewa karena tidak ada keinginan lain di dunia ini baginya kecuali berdua-dua dan bersendagurau bermain cinta dengan Lu Sian, jauh dari urusan dan orang lain. Akan tetapi ia tidak berani menolak. Setelah mengenakan pakaian luar, mereka berdua bergandeng tangan dan berlari menuju ke kudil Kuan Imbio. Suni Kau atau Superkha adalah seorang Nikau yang ramah tamah wataknya. Ia menjadi ketua Kuan Imbio yang kecil namun bersih dan rapi, hanya diurus oleh tujuh orang Nikau. Ketika Suni Kau menyambut kedatangan murid keponakannya, Lu Sian memandang dengan heran dan kagum. Nikau itu tidak cantik, wajahnya biasa saja dan tubuhnya terlalu kurus. Akan tetapi harus diakui bahwa melihat wajah dan tangannya, wanita ini tentu tidak akan lebih dari 30 tahun usianya. Padahal menurut penuturan Kuan Imbio, Nikau ini usianya sudah 50 tahun lebih. Benar-benar hebat sekali. Timbulah keinginan di hati Lu Sian untuk mendapatkan ilmu awet muda ini. Eh, Kuan Imbio, kau kah ini? Dari mana kau dan siapakah nona ini? Apakah kau tidak ikut membuat persiapan di Siawolim Si? Yap Kuan Imbio sudah memberi hormat. Lalu menjawab, Bibi Guru, kedatangan Teocu, murid, adalah untuk mengantar Luli Hiap, pendekar wanita Lu, ini, yang ingin berjumpa dan berkenalan dengan Bibi. Teocu menanti kedatangan Sam Suheng dan Ngo Suheng, kakak seperguruan ketiga dan kelima, untuk bersama-sama merencanakan tugas jaga besok ke Lusa. Ia lalu memperkenalkan Lu Sian dan menceritakan betapa Lu Sian memberi hajaran kepada para buaya darat di Kimpeng yang hendak mengganggu. Ayah kiranya nona seorang pendekar yang lihat Niko itu mengangkat kedua tangan di depan dada. Lu Sian cepat-cepat membalas, menjura dan berkata, sudah lama mendengar nama besar Sutai dan setelah bertemu muka, ternyata membuat aku yang muda kagum dan heran luar biasa. Omi Tawut, Pini hanya seorang Niko yang lemah, kepandayan apa sih yang patut dikadumi? Dahulu Pini terlalu malas berlatih silat sehingga dari ilmu silat Siaul Impai yang maha hebat itu, tidak ada seper seratus bagian yang dapat Pini miliki. Berhasil melawan usia tua merupakan kepandayan yang paling hebat di dunia ini, yang akan menjadi kebanggaan kaum wanita, kata Lu Sian. Airh, agaknya si bocah nakal kuan bi ini yang membocorkan rahasia, ya? Ah, nona apa sih artinya awet muda bagi seorang pendekta macam Pini? Pini memang mempelajari ilmu dan pengobatan untuk melawan usia tua, akan tetapi sekali-kali bukan menghendaki awet mudanya, melainkan menghendaki kesegarannya agar jangan terlalu mudah diganggu penyakit. Setelah bercakap-cakap sebentar, Lu Sian minta diri, lalu pergi bersama Yap Kuan Bi. Kemanakah mereka pergi? Kembali ke rumah penginapan? Sama sekali tidak. Dua orang muda hamba nafsu ini menyerah bulat-bulat kepada nafsu mereka sendiri, dan semalaman itu mereka bersenang-senang, bersenda gurau dan bermabok-mabokan di benguai nafsu, di dekat telaga dalam hutan. Yap Kuan Bi adalah seorang pemuda yang sama sekali belum ada pengalaman. Tentu saja dia benar-benar jatuh ketika bertemu seorang wanita seperti Lu Sian. Kuan Bi dimabok nafsunya sendiri yang baginya sama sekali bukan merupakan nafsu, melainkan berubah menjadi cinta kasih murni, cinta kasih yang tidak hanya terbatas pada darah daging, melainkan menjiwa. Cinta kasih suci murni. Sama sekali ia tidak tahu bahwa ia menjadi permainan nafsu belaka, tidak tahu bahwa perbuatannya itu sudah termasuk perbuatan maksiat, perjainahan yang sama sekali tidak patut dilakukan oleh seorang yang menghargai tata susila dan kesopanan, lebih tidak patut dilakukan oleh seorang pendekar atau satria. Bagi Lu Sian, dia memang sudah tidak peduli lagi. Kalau ia menyukai seorang pria, siapapun juga dia, harus dia dapatkan. Bukan untuk dicinta selamanya, melainkan untuk menghibur hatinya, dan untuk kemudian dipermainkan atau dipatahkan cintanya. Lu Sian tidak percaya lagi kepada cinta kasih murni, ia hanya mau tunduk kepada cinta nafsu, hanya cinta untuk sementara waktu saja. Ia tidak mau lagi ditundukkan cinta, sebaliknya ialah yang akan mempermainkan cinta kasih orang. Dua hari kemudian, tepat seperti yang diceritakan oleh Kuan Bi kepada Lu Sian, di Siaulim Si yang besar diadakan upacara sembahyangan. Para tamu yang datang dari segenap penjuru di sekitar wilayah itu terdiri dari bermacam golongan. Nama Siaulim Pai sudah amat terkenal sehingga banyak tokoh Kang O memerlukan datang kula. Sembahyangan itu diadakan untuk merayakan hari lahir ketua Siaulim Pai yang ke-100 tahun. Kian He Ho Siang, ketua Siaulim Pai, kini sudah amat tua dan pikun, namun masih dihormat dan dicinta oleh semua anak muridnya. Memang jasanya amat besar ketika ia masih kuat. Berkat keuletannya dan disiplin keras yang ia jalankan di Siaulim Si, maka partai perselatan ini menelurkan banyak murid-murid pandai dan pendekar-pendekar yang terkenal sebagai penumpas kejahatan. Nama Siaulim Pai makin harum, disegani kawan ditakuti lawan. Sekarang Kian He Ho Siang sudah terlalu tua, sudah pikun, sehingga kerjanya hanya bersemedi saja. Sementara urusan Siaulim Pai diserahkan kepada muridnya yang paling dipercaya, yaitu murid pertama Chang Hon Ho Siu, dan murid kedua Chang Hie Ho Siu. Chang Hon Ho Siu tepat memang menjadi calon ketua karena ia berwatak tekun, jujur, keras hati, berdisiplin, dan sebagai seorang Ho Siu, pendeta Buddha, ia sudah menjauhkan diri daripada urusan duniawi. Ada pun Chang Hie Ho Siu, yang usianya juga sudah 50 tahun lebih ini biarpun dalam hal disiplin sama dengan Chang Hon Ho Siu, namun sikapnya halus dan ramah tamah. Chang Hie Ho Siu inilah yang terkenal sebagai Ho Siu pengawas para murid Siaulim Pai. Kalau ada seorang murid Siaulim Pai melakukan penyelelengan sehingga menodai nama baik Siaulim Pai, biarpun murid murtad itu berada di tempat sejauh seribuli, dia takkan dapat terbebas dari jangkauan tangan besit Chang Hie Ho Siu yang pasti akan datang menangkapnya dan menghukumnya sesuai dengan peraturan perguruan Siaulim Pai. Para tamu disambut oleh Ho Siu Ho Siu Siaulim Si dan dipersilakan duduk di ruangan depan yang amat luas. Setelah terdengar bunyi genta yang keras dan nyaring, semua Ho Siu berkumpul di ruangan dalam untuk mulai upacara sembahyangan. Asap hiu dan nyala lilin membuat suasana menjadi seram. Di barisan belakang para Ho Siu nampak pula murid-murid bukan Ho Siu yang terdiri dari laki-laki dan wanita, semua bersikap gagah bersemangat. Mereka ini adalah murid-murid Siaulim Pai bukan pendeta, baik yang masih belajar ilmu silat di kuil besar itu maupun yang sudah bekerja di luar, yang mempergunakan kesempatan itu untuk ikut memberi hormat dan selamat kepada sukong mereka serta ikut melakukan sembahyang. Hanya beberapa orang murid, kesemuanya murid-murid Kian Hai Ho Siang, yang diwajibkan melakukan penjagaan dan perondaan di sekeliling tembok yang memagari Siaulim Si. Seperti telah diceritakan oleh Yap Kwan Bi kepada Lusian, pemuda ini termasuk seorang di antara murid-murid yang ditugaskan menjaga. Dia murid termuda Kian Hai Ho Siang, murid tersayang, biarpun usianya masih amat muda. Pada saat di ruangan depan kuil Siaulim Si penuh tamu dan di ruangan tengah diadakan upacara sembahyangan, maka di bagian belakang bangunan kuil yang besar dan luas itu sunyi senyap, tak terdapat seorang manusia pun. Akan tetapi pada saat itu kesunyian bagian belakang kuil itu terganggu oleh berkelebatnya bayang-bayang orang yang gerakannya ringan bagaikan burung. Bayangan ini bukan lain adalah Lusian. Dengan mudah saja ia tadi muncul dari tembok bagian selatan. Setelah mendapat tanda aman dari Yap Kwan Bi yang berjaga di situ, Lusian lari melompati tembok selatan dan dengan ringan tubuhnya melayang turun ke pekarangan belakang, terus menyelinap dan berindap-indap masuk melalui bangunan-bangunan kecil di sebelah belakang kuil Siaulim Si. Ia menjadi kagum sekali. Baiknya malam tadi, di antara Cumbu Rayu, ia telah mendapat kegambaran dan keterangan yang amat jelas tentang keadaan Siaulim Si ini dari Kwan Bi. Andai kata tidak mendapat keterangan yang jelas lebih dulu, kiranya akan sukar baginya untuk mencari tempat yang dimaksudkan, yaitu kamar kitab. Bukan main luasnya kuil ini, banyak bangunan-bangunan kecil yang sama bentuknya. Akan tetapi ia telah mendapat keterangan jelas, maka ia mulai menghitung dari kiri ke kanan. Bangunan yang ke-17 dari kiri, itulah kamar kitab. Dengan jantung berdebar Lusian mendorong daun pintu. Matanya menjadi selau dan kepalanya pening ketika ia lihat retan kitab di atas rak buku. Bukan main banyaknya. Kitab-kitab tebal dan sebagian sudah hampir lapuk. Bau di kamar itu amat tidak enak, bau kertas membusuk. Namun ia sudah mendapat keterangan pula di deretan mana letak kitab yang ia kehendaki, maka terus saja ia menghampiri rak dan memeriksa di rak paling atas di ujung kiri. Wajahnya berseri setelah membuka dua-tiga buah kitab. Sebuah kitab yang amat kecil, hanya sebesar telapak tangannya, bersampul kuning. Inilah kitab yang ia kehendaki. Kitab pelajaran Im Yang Tiam Hoat, ilmu menotok jalan darah yang amat terkenal dari Siau Lim Pai. Cepat ia membuka kancing bajunya sehingga tampak baju dalamnya yang berwarna merah muda. Kitab kecil itu ia masukkan di balik baju dalam, menyelinap di antara buah dadanya. Tempat aman. Dikancingkannya lagi baju luarnya, dan dengan hati girang ia berlompatan menuju ke belakang. Matanya bersinar-sinar dan ia berjanji dalam hati akan menghadiah Hiap Kuan Bi dengan cinta mesra sebagai upahnya. Bibirnya sudah bergerak hendak memberi tanda dengan suara mendesis seperti yang sudah mereka janjikan ketika ia melihat bayangan tubuh Hiap Kuan Bi di atas tembok. Akan tetapi tiba-tiba berubah wajahnya dan ia cepat menyelinap di balik sebuah harca penjaga taman. Orang yang berdiri di atas tembok itu sama sekali bukan Kuan Bi kekasihnya. Melainkan seorang laki-laki lain yang berdiri dengan pedang telanjang di tangan dan matanya menyapu ke arah dalam pekarangan. Dari luar tembok melayang naik seorang laki-laki lain yang usianya 30 tahun lebih. Dengan gerakan ringan ia berdiri di atas, di sebelah laki-laki pertama, lalu berkata perlahan, belum kelihatan. Belum, akan tetapi dia tentu akan keluar melalui sini. Mana Liok Sute? Dia menjaga di tembok timur. Dan Hiap Sute? Sudah dibawa menghadap ke depan. Ah, siapa kira Hiap Sute akan sampai hati berlaku hianat terhadap perguruan kita. Sayang sekali, kasihan dia yang masih amat muda. Wajah dua orang laki-laki itu nampak muram dan berkali-kali menarik napas panjang. Dari balik arca itu, Lu Sian menjadi kaget setengah mati. Mendengar percakapan mereka, agaknya perbuatan Hiap Kuan Bi menyelundupkannya masuk telah diketahui dan kini Hiap Kuan Bi telah ditawan oleh saudaranya sendiri. Tentu saja Lu Sian tidak takut. Ia sudah ingin menerjang naik ke atas mempergunakan kekerasan melawan para penghadangnya. Akan tetapi ia segera teringat akan Hiap Kuan Bi. Pemuda itu dihadapkan di depan, tentu dihadapkan pada para hosyo pimpinan. Tak mungkin ia mendiamkan saja. Ia harus menolong kekasihnya yang tertawan karena dia. Dengan pikiran ini, Lu Sian lalu menyelinap di antara bangunan-bangunan itu menuju ke sebelah dalam, menuju ke depan. Karena maklum bahwa ia berada di tempat berbahaya sekali, ia bersiap-siap dan waspada. Akan tetapi, di ruangan belakang kuil besar yang menjadi bangunan utama itu tetap sunyi sekali. Setelah ia mendekati ruangan tengah, barulah mulai terdengar suara berisik dari para hosyo yang berdoa. Asap hiu menyambutnya ketika Lu Sian memasuki lorong yang menghubungkan ruangan belakang dengan ruangan tengah yang menjadi tempat sembah yang dari dalam lorong sudah tampak punggung sebuah harca Buddha yang amat besar. Berdebar jantung Lu Sian. Betapapun tabahnya, ia merasa ngeri juga kalau memikirkan bahwa ia akan berhadapan dengan para tokoh Siaulimpai yang merupakan tokoh-tokoh nomor satu dalam dunia persilatan. Hampir saja ia kembali lagi dan nekat menerjang keluar melalui tembok belakang yang hanya terjaga oleh murid-murid Siaulimpai yang bukan pendeta. Akan tetapi kalau mengingat akan nasib Tiap Kuan Di, ia membatalkan niat ini dan melanjutkan langkahnya berindap-indap menuju ke depan. Ia terlindung dan tertutup oleh harca besar itu, tidak tampak oleh para hosyo yang berlutut di depan harca dan berdoa beramai-ramai. Lu Sian mencabut pedangnya sambil bersembunyi, agak gelap. Lu Sian memegang pedang dan mengintai dengan hati-hati sekali. Tidak kurang dari 50 orang hosyo berlutut dan berdoa. Paling depan tampak seorang hosyo yang amat tua, dengan wajah tekun berlutut dan berdoa, matanya dipejamkan. Melihat usianya, Lu Sian dapat menduga bahwa kakek ini tentulah ketua Siaulimpai, yaitu Kian Hai Hosiang. Di sebelah belakang kakek ini berlutut 2 orang hosyo berusia 50 tahun lebih. Yang sebelah kanan berwajah keras dan berwibawa, dia menduga tentu Chang Han Hosyo. Sebelah kiri di belakang kakek itu tentulah Chang He Hosyo yang wajahnya halus tanpa kumis jengkut. Sejenak Lu Sian meragu. Sulit untuk menerobos keluar melalui pintu depan tanpa diketahui. Ia sangsi apakah ia akan mampu menerobos di antara setian banyak tokoh Hosyo Siaulimpai yang tersohor sakti. Kemudian ia teringat akan cerita ayahnya tentang para Hosyo Siaulimpai. Selain terkenal sakti, juga para Hosyo Siaulimpai adalah pendekta-pendekta yang tekun dalam agama. Maka ia lalu mengambil keputusan. Dengan menekan debaran jantungnya, ia menyerungkan pedangnya, kemudian muncul keluar dari balik arca dan berjalan dengan langkah tenang, dada dibusungkan, menuju keluar. Terima kasih telah menonton!